Dinas Kepenudukan dan Perkatakan Sipil Kabupaten Gurung Kidul sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan predikat pelayanan prima wajib terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan salah satu upaya untuk menjaga predikat tersebut adalah dengan meninggak lanjut di rekomendasi laporan hasil pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Terdapat rekomendasi dari 6 aspek hasil pemantauan evaluasi yang diberikan kepada Duk Capil Gurung Kidul dan Duk Capil Kabupaten Gurung Kidul telah melakukan pemenuhan dari rekomendasi tersebut. Untuk menjaga kualitas pelayanan akun induk, Duk Capil Gurung Kidul memberikan standar pelayanan. Dan dalam penyusunan standar pelayanan tersebut bersifat terbuka dan diumumkan pada media masa sehingga masyarakat dapat ikut anjil memberikan masukan dalam penyusunan standar pelayanan ini. Komitmen memberikan pelayanan prima dibuktikan Dinas Duk Capil Gurung Kidul dengan memasang maklumat pelayanan pada area kantor Duk Capil Gurung Kidul, website Duk Capil Gurung Kidul, dan tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat. Selain itu, Duk Capil Gurung Kidul menerapkan hal yang sama dalam pengumuman terkait hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Dalam penyelenggaran pelayanan admin duk, diperlukan SDM yang mumpuni. Dinas Duk Capil Kabupaten Gurung Kidul setiap tahunnya melaksanakan kegiatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas SDM bagi seluruh karyawan Dinas Duk Capil. Beberapa personil Dinas Duk Capil Gurung Kidul juga diberikan kesempatan pendidikan serta pelatihan khusus sesuai dengan minat dan kemampuan yang dapat menunjang pelayanan admin duk di Dinas Duk Capil. Sebagai kantor pelayanan publik, Dinas Duk Capil wajib memberikan pelayanan yang bersahabat untuk setiap elemen masyarakat. Salah satu tindak lanjut untuk hal tersebut adalah dengan dibuatnya sarana dan prasana berupa guiling blok bagi kelompok rentan dengan harapan masyarakat berkebutuhan khusus tetap dapat mengakses kantor Dinas Duk Capil untuk mendapatkan pelayanan admin duk. Untuk memberikan informasi pelayanan yang selanggarakan, Dinas Duk Capil Gurung Kidul melakukan pemenahan website Dinas dengan melakukan penggantian tampilan yang accessible dan informatif dengan penambahan menu FAQ yang telah tersedia pada website Duk Capil. Selain itu, halaman web informasi persyaratan pelayanan admin duk juga dibenahi dengan menambahkan informasi lokasi pelayanan luring ataupun daring beserta dengan formulir-formulir pelayanan yang dibutuhkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kritik saran dan masukan masyarakat menjadi poin penting yang diperhatikan oleh Duk Capil Gurung Kidul. Untuk menindak lanjut di hal tersebut, Dinas Duk Capil Gurung Kidul secara terbuka dan aktif menggunakan kanal SP4N lapor dengan standar respon aduan maksimal 2 hari. Selain itu, Dinas Duk Capil juga menggunakan kanal PPID Pemkap Gurung Kidul, kontak khusus layanan melalui WhatsApp konsultasi dan pengaduan serta memanfaatkan sosial media Instagram sebagai sarana konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat, Dinas Duk Capil selalu berinovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Setiap tahun, Dinas Duk Capil selalu melahirkan inovasi baru yang berhubungan dengan pelayanan publik khususnya bidang Admin Duk. Inovasi tersebut juga selalu diikutkan dalam kompetisi setiap tahunnya. Tercatat, dalam 3 tahun terakhir, Duk Capil Gunung Kidul memperoleh beberapa predikat Renova Mastat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Duk Capil selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan Admin Duk sehingga dapat membahagiakan masyarakat khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.